Halo semuanya, welcome back Selamat datang kembali di video lesson terbaru Aku masih di kurs tentang Sistem Hukum dan Peradilan Ini adalah video lesson aku yang ketiga Dan di video lesson ini seperti yang kalian lihat Di judul slide-nya Aku bakalan ngebahas tentang fungsi Dan tujuan hukum Oke, buat kalian yang mau tau Ini apa aja sih fungsi Serta tujuan dari hukum, kalian boleh cek Video lesson ini dan tonton sampai selesai Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya Anyway, buat kalian yang baru pertama kali ini Nonton video di kurs ini Sekarang ini kita lagi ngebahas tentang Sistem Hukum dan Peradilan Dan di video-video lesson sebelumnya Aku udah ngebahas tentang apa sih hukum Terus juga apa sih unsur-unsur dari hukum Dan kalian juga bisa lihat materi-materi lain Mengenai hukum di kurs ini Nah, sekarang di video lesson yang ketiga ini Aku bakalan jelasin nih yang namanya Fungsi dan tujuan hukum Oke, kita langsung aja mulai materinya ke fungsinya dulu Fungsi hukum Ada apa aja sih fungsi hukum itu? Nah, secara umum kita bisa bagi fungsi hukum ini jadi tiga Ada fungsi mengatur Ada juga fungsi melindungi Dan yang terakhir adalah fungsi keadilan Nah, kita bakalan bahas satu persatu Fungsi-fungsinya itu dari mulai fungsi mengatur Nah, fungsi mengatur Apa sih maksudnya fungsi mengatur dalam hukum? Nah, jadi disini seperti yang udah aku singgung sedikit sebelumnya Di video-video sebelumnya Kalau misalkan disini fungsi mengatur ini Berarti hukum ini punya fungsi Untuk mengatur kehidupan bermasyarakat Agar tercipta ketertiban Jadi disini hukum ini tuh punya fungsi Fungsi dari hukum itu yaitu untuk mengatur Mengatur kehidupan bermasyarakat Jangan sampai ada yang menyimpang Terus kemudian dibiarin Karena disini selain mengatur Hukum juga berfungsi untuk mengkoordinasi Berbagai kepentingan yang ada di masyarakat Supaya nggak kemudian ada bentrok-bentrokan Jadi hukum ini disini mengakomodasi Perbedaan-perbedaan itu Supaya nggak terjadi benturan Antara perbedaan kepentingan Yang kemudian akhirnya bisa mengacaukan Ketertiban hidup bermasyarakat Jadi disini hukum ini punya fungsi Untuk mengatur Mengatur raganya Untuk tertib Untuk damai Dan untuk Apa ya Kayak membuat lingkungan Atau kehidupan bermasyarakat itu Jadi nyaman gitu Jadi aman untuk ditinggali Nah yang kemudian Yang kedua Hukum ini berfungsi untuk melindungi Maksudnya gimana Disini hukum itu Harus bisa gitu ya Harus bisa melindungi masyarakatnya Supaya mereka itu tetap merasa nyaman Dan juga aman Jadi Nggak boleh tuh misalkan Warga itu atau masyarakat itu Jadi takut Jadi Apa ya Merasa Nggak ada yang melindungi gitu Padahal seharusnya Hukum ini disini punya fungsi Untuk melindungi mereka Karena dengan hukum Orang itu bisa Apa ya Nggak bisa bertindak semenang-menang Nggak bisa bertindak semenang-menang gitu Karena Yang priority gitu Karena ya Keamanan masyarakat itu priority gitu Dan ini tuh yang harus Dihasilkan dari adanya hukum gitu Ya Buat apa ada hukum gitu Karena disini hukum ini fungsinya untuk melindungi gitu Kalau masih misalkan warganya itu merasa takut untuk Beraktifitas Misalkan karena adanya teror dan lain sebagainya Nah disini hukum ini fungsinya melindungi Hukum ini bisa melindungi Supaya warga itu tuh nggak takut gitu Warga itu merasa aman gitu Karena ya Segala perbuatan itu pasti akan ada hukumnya Kayak gitu Dan nggak cuma terkait kepentingan jiwa juga Mungkin tentang kehormatannya Mengenai aset-asetnya Kepemilikannya dan segala macam Itu tuh dilindungi juga Dengan hukum Jadi Warga itu atau masyarakat itu tuh nggak takut gitu Punya Kekayaan mereka Atau mungkin kepemilikan mereka Yang sewenang-wenang diambil gitu Itu tuh pasti akan Apa ya Ada konsekuensi hukumnya dibalik itu Dan yang selanjutnya Yang ketiga Hukum itu berpunyai fungsi Yaitu fungsi keadilan Nah disini hukum itu berfungsi untuk memberikan keadilan Bagi seluruh masyarakat Dan adil disini Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya Orang yang misalkan Salahnya sedikit gini Ya hukumannya juga segini Orang yang salahnya segini Hukumannya juga akan segini Jadi itu tuh adil gitu Nggak semuanya Kemudian diperlakukan sama Tapi sesuai dengan Tindakannya Sesuai dengan pelanggarannya Sesuai dengan Apa yang diperbuatnya Nah itu definisi dari adil Jadi nggak semuanya Misalkan orang ini Tindakan hukum yang dilanggarnya Misalkan Ini Orang ini Kemudian disamain semuanya Padahal kadar hukumnya Hukum yang dilanggarnya beda-beda Nah hukum itu nggak kayak gitu Karena hukum ini disini berfungsi Untuk memberikan keadilan Dan Keadilan disini juga bermakna Terhadap sih subjek hukumnya ini Mau subjek hukumnya ini Orang yang Dari backgroundnya itu Biasa aja Dari orang yang backgroundnya itu Kayak gimana pun Itu tetap mendapatkan Pelakuan hukum yang sama Karena disini Fungsi hukum itu adalah Fungsi keadilan Nah oke Itu dia Fungsi-fungsi hukum Berikutnya Aku bakalan bahas sedikit Mengenai tujuan hukum nih Hukum Apa sih tujuan dari hukum Bertujuan untuk apa hukum itu Nah secara umum Hukum itu tuh punya dua Teori gitu Tentang tujuannya Dan Dua teori itu adalah Yang pertama Teori etis Dan teori utilitas Nah kita bahas Satu-satu dari mulai Yang teori etis Apa sih teori etis disini Nah teori etis disini Menekankan pada Hukum Tujuan hukum Yang Goalnya itu tuh Adalah untuk Mendapatkan keadilan Dan berhak Memberikan keadilan Kepada orang yang berhak Jadi disini Ini tuh menekankan Dan menitikberatkan Pada Hukum itu ya Untuk mereka yang berhak Jadi mengatur Segala macam Memperjuangkan keadilan Segala macam itu Untuk Buat orang yang berhak Disini Sedangkan yang kedua itu adalah Teori Utilitas Nah kalau teori utilitas ini Dia itu membuat Hukum ini tuh punya tujuan Mendapatkan manfaat Bagi orang banyak Jadi disini Jadi disini goalnya Bukan cuma ke orang yang berhak Tapi Teori utilitas itu Harus bisa Dengan hukum itu Orang banyak itu Dapat manfaat Gak cuma Orang-orang yang berhak aja Tapi Semua orang Itu tuh Sebanyak-banyaknya orang Berhak Mendapatkan manfaat Dari adanya hukum Kayak gitu Nah mungkin itu dulu aja Yang bisa aku jelasin Mengenai fungsi Dan tujuan hukum Di lesson ketiga ini Semoga bisa menembah ulasan kalian Dan semoga bisa kalian mengerti Dan kalian pahami juga Next di lesson berikutnya Aku bakalan ngebahas Tentang sifat-sifat hukum Jadi buat kalian yang mau tau Langsung aja ditonton video lesson aku berikutnya Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya See you next time And goodbye